Halo teman-teman salam sehat selalu untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan Sekali ini kita akan bicara atau membahas timnas U23 Karena jangan sampai terlupakan di saat kita sekarang sedang fokus konsentrasi di U17 Piala dunia yang berlangsung di negeri kita Di mana tim nasional kita sudah bermain dua kali dan bermain imbang Baik menghadapi Ecuador dan juga Panama Masih ada satu pertandingan besok akan menghadapi Maroko Dalam pertandingan menentukan Ada juga tanggal 16 besok main malam itu di Basra Di Basra International Stadium di Irak Kita ketemu dengan tim Singa Mesopotamia Itu tim Aswan Sintayong, tim senior Ada satu acara juga yang berlangsung besok Itu apa itu? Drawing atau undian Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar 15 April sampai dengan 2 Mei 2024 Nah ini melibatkan tim nasional kita tapi untuk kelompok usia U23 Yang kemarin kita menjadi juara grup K Kita berlangsung di Stadion Manahan Solo Dan Marcelino Feringan kawan-kawan yang juga dipimpin oleh STY Itu tampil luar biasa Tanpa kebobolan Menang 9-0 melawan Taiwan dan menang 2-0 melawan Turkmenistan Luar biasa buat tim kita dan inilah yang saya akan bahas Karena pada besok itu ada undian Undian pembagian grup Ada 16 tim Ya nantinya akan ikut ambil bagian termasuk tuan rumah Qatar Dan nantinya ada 4 grup Dimana Indonesia Berada di pot 4 Pot 4 itu melibatkan Tajikistan Ada Malaysia Juga ada China Di samping Indonesia Itu yang ada di pot 4 Pot 1 tentunya adalah tuan rumah Di sana ada Qatar Ada juara bertahan Arab Saudi Ada Jepang Ada Uzbekistan Itu di pot 1 Sementara pot 2 itu ada Australia Ada Korea Selatan Irak dan Vietnam Dan pot 3 Itu melibatkan tim Asia Tenggara lainnya Ada Thailand Jordania Uni Emirat Arab Dan Kuwait Melihat dari pot-pot yang tersebar ini Dimana kita ada di pot 4 Besar kemungkinan Kita akan menghadapi dengan tim-tim kuat Seperti misalnya juara bertahan Arab Yang dalam undian nantinya Bisa ketemu kita Karena di sana kan salah satu Arab Ada Qatar Ada Uzbek Dan juga dengan Jepang Kita akan Akan tunggu Pertandingan-pertandingan Yang menarik Kalau kita melibatkan tim-tim kuat Karena bukan tidak mungkin juga Ada Korea Selatan Yang akan menghadapi kita Karena Korea Selatan ada di Pot 2 Atau Australia Atau Irak Ini menjadi lawan kita Nah kalau mereka bergeser undian itu Ke pot 3 Kemungkinan Kemungkinan itu Kita bisa berhadapan dengan Jordania Ada Uni Emirat Arab Ya Dan atau Kuwait Jadi Semua ini kuat 16 tim ini sudah semua tim yang terbaik Ya yang Yang lolos ke Qatar Jadi tanpa perlu melihat Walaupun saya bilang ini Bisa ketemu dengan tim kuat Ya Itu resiko Karena kita sudah berada di 16 besar Siapapun kita lawan Nggak usah peduli Tim manapun dalam undian Ketemu dengan tim U23 kita Saya yakin kita bisa berbuat banyak Kalau melihat penampilan kemarin di Solo Karena saya ikut Menyaksikan dua pertandingan itu secara langsung Dari Stadion Manahan Melihat permainan Elkan Bagot Sangat baik sekali Rizky Rido Ini Arkan Fikri Marcelino Ivar Yener Rafael Su Ramadhan Sananta Ini kan tim-tim yang Pemain-pemain yang bagus Untuk U23 Makanya saya lihat Tim U23 ini Tim yang mengerikan Ini luar biasa Mereka sudah matang di tim senior Yang sebagian besar itu ikut Di tim senior yang nantinya Bermain di Arab Eh bermain di Irak Bermain di Irak nantinya Nah disana kan Ada Elkan Bagot Ada Rizky Rido Ada Witan Suleiman Semua ada disana Memang tidak ada Ivar Yener Tidak ada Marcelino Verinan Tetapi masih ada Rafael Suik Masih ada Ramadhan Sananta Di garis depan Jadi ini Oke mereka sudah terbiasa bermain di level senior Dan nantinya ada Di U23 tahun depan Makanya saya bilang Ini Tim terbaik Kalau untuk bicara U23 Karena kita bisa melihat Di belakang itu bagus sekali Mereka bisa ada Bisa ada Nando Nando Ari yang bermain Sekarang juga ikut di Irak Bersama dengan pasukan STY Selain Nando Kita masih punya Ryo Fahmi Bermain di kanan Di back dari Persija Ada Pratama Arhan Yang juga Pratama Ikut bersama dengan STY Ambil di tim senior Dan Pratama main bagus Bikin dua gol Pratama Dalam pertandingan di Solo Jadi ini luar biasa Kita akan tunggu Undiannya kita ada berada di mana Makanya saya bilang Kita lawan Kita hajar Siapa pun yang berada di sana Korea Selatan di sana Mau Jepang Mau Arab Saudi Kita akan berhasil Saya yakin Kita akan tunggu hasil undian itu Sampai di sini dengan saya Pengurupan Ciao